Halo semuanya, pasti sudah banyak yang tahu tentang PT Freeport Indonesia yang berada di Papua dan terkenal sebagai tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, serta menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, dibalik keberhasilan tersebut, terdapat sejarah dan fakta mengenai pembangunan tambang tersebut yang sangat sulit dan memakan waktu bertahun-tahun untuk direncanakan dan dibangun. PT Freeport Indonesia adalah bagian dari holding badan usaha milik negara dan sahamnya dimiliki oleh Inalum serta Freeport McMoran asal Amerika. Meskipun berada di Indonesia, sebagian besar kepemilikan tambang emas tersebut berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika dan membutuhkan waktu 51 tahun untuk mengembalikan PT Freeport Indonesia kembali ke Indonesia. Penemuan tambang emas ini bermula dari penelitian seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dossi. Dalam laporannya, ia menemukan gunung tembaga di Papua yang diberi nama Ersberg. 20 tahun kemudian, pada tahun 1964, Forbes K. Wilson, seorang direktur dari Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan tersebut dan tertarik untuk mengeksplorasi. Wilson kemudian melakukan ekspedisi dan eksplorasi senilai 1 juta dolar US dan berhasil menemukan cadangan 33 juta ton biji besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5 persen. Pada 5 April 1967, setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi gunung Ersberg, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bechtel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim karena harus membangun jalan sepanjang 123 meter yang melewati hutan, sungai, dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang, sekitar 11 kilometer dari gunung Ersberg mereka membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter yang menjadikannya sebagai kereta gantung tercuram dan terpanjang di dunia pada waktu itu. Kereta gantung tersebut digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di gunung Ersberg. Setelah lima tahun pembangunan, tambang tersebut selesai dibangun dan membutuhkan biaya sekitar 1 miliar dolar US atau setara dengan 14,5 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Setelah berhasil menambang bijih tambang di gunung Ersberg, Freeport menghadapi masalah dalam pengiriman bijih tambang tersebut ke pabrik untuk diproses. Pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung tidak akan cukup untuk memuat semua hasil bijih tambang tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berpotensi menimbulkan kerugian pada Freeport. Akhirnya para insinyur memiliki cara untuk mengolah biji tambang dengan menjatuhkannya ke bawah menggunakan alat besar sehingga biji tersebut pecah menjadi bagian-bagian kecil, memudahkan dalam pemindahan biji. Kemudian biji tersebut dikirim melalui konveyor belt menuju pabrik pengolahan yang memiliki mesin ore kruser terbesar di dunia dengan diameter 12 meter. Mesin tersebut berfungsi untuk menghancurkan biji menjadi bebatuan halus yang kemudian dicampur dengan air dan diolah lebih lanjut menggunakan smelter untuk menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Pada Desember 1970, hasil pengolahan biji tambang dikirim menggunakan kapal di Pelabuhan Irian Jaya. Karena cadangan biji di Erzberg diperkirakan akan habis pada tahun 1987, maka pada tahun 1984, pimpinan Freeport McMorran memerintahkan eksplorasi tambang lain. Pada tahun 1987, mereka menemukan gunung Grasberg yang mengandung emas dengan kadar tinggi. Grasberg diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 43,7 miliar ton. Meskipun terletak di daerah yang terpencil dan ekstrim, para insinyur berhasil mengatasi kendala dengan teknologi modern dan membuat akses menggunakan hidrat dengan sudut kemiringan antara 22 derajat hingga 30 derajat serta jalurnya yang berliku-liku dan menanjak hingga ketinggian 4,114 meter. Hidrat ini sangat membantu dalam pengiriman biji tambang dari Grasberg untuk diproses lebih lanjut. Proses penambangan di Grasberg dilakukan non-stop siang dan malam dengan menggunakan alat berat terbesar di dunia. Salah satu alat berat yang digunakan yaitu menggunakan software terbesar di mana dalam sekali angkut, dapat mengangkut bebatuan tambang sebanyak 80 ton. Selain itu, terdapat juga dam truk yang memiliki kapasitas tampung sebanyak 320 ton dan berat mencapai 500 ton dalam kondisi penuh. Namun, sejak 1967 sampai 2018, perjalanan bisnis tambang ini penuh dengan polemik dan isu. Tambang ini dinilai lebih banyak memberi manfaat ke Amerika daripada Indonesia. Pada tahun 2009, Presiden SBA menerbitkan Undang-Undang Minerba No. 4 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun, upaya divestasi ini tidak kunjung selesai sampai akhir periode. Pada akhirnya, Presiden Jokowi membentuk tim untuk negosiasi dan akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Pada tanggal 27 September 2018, pemerintah menandatangani tiga perjanjian sekaligus yang menandakan transaksi akuisisi ini tuntas, dan saham 51 persen PT Freeport Indonesia jatuh ke pemerintah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.